Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah termasuk sombong? Kalau kita merasa tidak suka atau merasa risih melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Apabila kita menghindar dari orang seperti itu, apa salah? Saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak Kalau dikatakan sombong, bukan sombong jelas Memang kalau kita melihat orang berbuat maksiat konsekuensi iman kita harus tidak suka Sebab orang yang suka kepada orang yang berbuat maksiat keimanannya dipertanyakan Tapi ketika kita merasa risih, ketika kita tidak suka apakah konsekuensinya kita harus menjauhi dia? Belum tentu Pak Terkadang kita harus menyelamatkan dia dari jurang api neraka Iya tidak? Iya Tapi ibu yang pakai jilbab Sudah berapa lama pakai jilbab? Sudah lima tahun Sebelum itu pakai jilbab, enggak? Enggak Alhamdulillah ibu dapat hidayah kan? Alhamdulillah Seharusnya ibu berpikir Ini teman saya belum pakai jilbab Persih seperti saya dulu Saya berpikir bagaimana caranya Supaya dia mau pakai jilbab Nah, begitulah seharusnya jiwa kita Pak Bukan hanya karena kita sudah merasa berhijab Kita sudah rapi pakaiannya Pas melihat orang yang pakai jilbab Kita tinggalkan Kita pelototin bahkan Kita cuekin Jangan Pak Tapi lihatlah dengan pandangan kasih sayang Kasian ini orang Harus diselamatkan Begitu dong Harus diselamatkan orang ini Gimana caranya ya? Supaya saya bisa menyelamatkan dia Begitulah seharusnya Ah, saya harus menyelamatkan dia Didekat dikasih Misalnya buku tentang indahnya jilbab Digambarkan tentang keindahan jilbab Buat jilbab itu indah Tidak menyeramkan Ya Alhamdulillah dia mau pakai kerudung Walaupun cuma kerudung Dilipat-lipat dan gaul Gak apa-apa dulu deh Yang penting dia mau pakai jilbab dulu Begitu Pak Dalam berda'wah itu Gak bisa langsung Kamu harus sudah seperti saya Langsung Gak mungkin Jangan seperti itu Jiwa seorang mu'min itu Harus punya kasih sayang Makanya Rasulullah Sheikhul Islam mengatakan apa? Ahlus sunnah A'ru a'rafun nasib bil haq Warhamun bil khalq Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran Dan yang paling sayang kepada manusia Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibn Qayyim Keusaha untuk menyelamatkan saudara kita Dari bahaya Dan memberikan kepada dia Maslahat Iya Itu kasih saya Bapak ibu Gak suka sama orang Gak pakai jilbab misalnya Atau ibu gak suka Tapi ibu harus paham dan tahu Kalau saya selamatkan dia dari Ibn Raka Saya dapat pahala besar di sisi Allah Rasulullah SAW 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 Allah memberikan hidayah Kepada seseorang melalui kamu Itu lebih baik buat kamu Daripada untah Untah merah Untah merah Makanya Pak Ibu Ya Seorang mu'min itu Seperti pohon kurma Rasulullah SAW Pernah membuat teka-teki Kepada para sahabat Kata Rasulullah Ada sebuah pohon Perumpamaannya mirip Dengan seorang mu'min Pohon apa ya Kata Rasulullah Para sahabat Bingung Pohon apa ya Pohon apa ya Kata Rasulullah Pohon kurma Pohon kurma itu Perumpamannya seperti Seorang mu'min Apa tahu pohon kurma Pohon kurma itu Kalau ditanam di padang pasir Yang kering tetap tumbuh Pak Artinya seorang mu'min Tinggal dimanapun Dia tetap apa Tumbuh Pohon kurma Kalau disimpan di sebuah padang pasir Itu jadi Subur sekitarnya Seorang mu'min pun Dimanapun dia berada Dia mewarnai sekitarnya Harusnya begitu kita Makanya Kalau kita sudah dapat Hidayah Yang kita pikirkan Adalah bagaimana Saya bisa mengajak Teman saya kepada Hidayah Walau memang Konsekuensi iman Adalah kita Tidak suka Kepada orang Yang berbuat maksiat Tapi ketidaksukaan Itu terkadang Tidak Tidak harus Diperlihatkan Dalilnya Diantaranya dalilnya Bahwa ketidaksukaan Itu terkadang Tidak harus diperlihatkan Hadis yang dikongsi Bukhulia dan Muslim Bahwa ada seorang Laki-laki Minta izin Untuk bertemu Dengan Rasulullah Namanya Uyayna bin Ism Dan Uyayna ini Terkenal orang Yang buruk akhlak Ketika Rasulullah Melihat orangnya Dari kejauhan Siapa Dilihat Rasulullah Kata Rasulullah apa Itu orang Seburuk-buruknya Teman bergaul Lalu akhirnya Dia pun Masuklah Bertemu dengan Rasulullah Ternyata apa Ketika ia duduk Di hadapan Rasulullah Rasulullah tersenyum Pada dia Bermanis muka Kepada dia Sehingga Aisyah Merasa heran Setelah orang itu Pergi Aisyah Berkata Ya Rasulullah Kok kamu aneh sih Ya Rasulullah Ketika engkau Melihat dari kejauhan Kamu malah Mencaci dia Tapi ketika engkau Berhadapan dengan dia Malah Bermanis muka Kepada dia Nah para ulama Mengatakan Ini namanya Mudaroh Ini penting Pak Penting Ya Terkadang kita Tidak suka Kepada orang Yang berbuat Maksiat Untuk Sekarang Berpikir Berpikir Gimana Supaya Mendakwahi Suami Alhamdulillah Ustaz Saya sudah Ngaji Sunnah Cuma Suami Saya Belum Ya Makanya Ibu Jangan berkata Terlanjur Menikah Dengan laki Yang belum Sunnah Itu bukan Terlanjur Namanya Ibu Dulu nikah Sama dia Suka Sama Suka Sama Sama Tidak Tau Sunnah Lalu bagaimana Untuk Menjadikan Keluarga Yang Sunnah Maka Dari itu Ibu Berpikir Bagaimana Mengajak Suami Kepada Kebaikan Bagaimana Mengajak Anak Anak Kepada Kebaikan Sekarang Ibu Yang punya Tugas Ibu Yang punya Tugas Untuk Mendakwahi Suami Mendakwahi Anak Anak Tapi Sekarang Suami Sudah Mulai Belajar Ustaz Alhamdulillah Kalau begitu Bagus Sekali Gimana Ustaz Supaya Hati Kita Mempunyai Hati Yang Bersih Sudah Saya Sebutkan Tadi Sebetulnya Ibu Untuk Supaya Hati Kita Menjadi Hati Yang Soleh Yang Bersih Jauhi Maksiat Ini Penting Sekali Yang Kedua Banyak Taubat Yang Ketiga Banyak Beramal Soleh Ini Tiga Soleh Kata 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 Ibn Koyim Kalau Kita Ingin Mempunyai Hati Yang Soleh Lakukan Tiga Perkara Perkara Yang Pertama Jaga Hati Kita Dari Maksiat Perkara Yang Kedua Banyak Istighfar Minta Ampun Dan Taubat Dan Yang Ketiga Banyak Beramal Soleh Karena Amalan Soleh Itu Adalah Nutrisi Hati Apakah Ada Penyembuhan Dengan Menggunakan Air Hujan Atau Mandi Dengan Air Hujan Saya Belum Dikaruniai Anak Dan Disarankan Oleh Seorang Jamaah Yang Sudah Ngaji Sunnah Untuk Terapi Mandi Air Hujan Apa Ada Dalilnya Belum Tahu Saya Yang Ada Itu Adalah Rasulullah S.W. Lama Enggak Hujan Rasulullah Buka Kopeah Dan Buka Bajunya Dibiarkan Air Hujan Pertama Itu Mengenai Tubuhnya Sementara Kita Punya Keyakinan Kalau Air Hujan Pertama Itu Bikin Sakit Tapi Rasulullah Malah Sebaliknya Kalau Air Hujan Pertama Itu Malah Hujan Hujanan Hujan Hujanan Kalau Yang Tidak Punya Anak Banyak Sebetulnya Obat Tergantung Sebabnya Kenapa Yang Yang Pernah Saya Pelajari Dalam Ilmu Herbal Bisa Jadi Karena Terlalu Dingin Atau Terlalu Panas Sehingga Akhirnya Rahimnya Kering Sehingga Harus Dipupuk Rutubah Dari Ginjal Rumah Ayo Bukuk Pucuk Kurma Bagus Bagus Pake Madu Demikian Pula Habas Sauda Bagus Minyak Zaitun Bagus Bisa Kita yang penting adalah usaha Kalau sudah usaha tidak dikasih-kasih Ya sudah Kita berusaha untuk sabar dengan takdir Ustaz contoh maksiat dalam kehidupan sehari-hari Apa ya? Banyak Zinah maksiat Dalam kehidupan sehari-hari Pandangan-pandangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Maksiat Mendengarkan sesuatu yang tidak diridui oleh Allah Seperti ibu suka ngerumpi Ngumpul, ngapain ngomongin orang Ih si fulannya begitu ya Ih ustaz fulan mah begitu ya Ustaznya juga diomongin Itu maksiat Maka kalau ada orang Sudah berani dan membuka pintu Ngomongin orang Segera ibu tinggalkan majelisnya Kalau memang ibu tidak mampu untuk mengingkarinya Ya Nah itu Ustaz yang dimaksud hadis Mempunyai Cambuk Seperti seekor sapi itu Maksudnya apa ya ustaz? Maksudnya Dia bawa Cambuk Ya Yang dia gunakan untuk Mencambuki orang Itu menunjukkan akan Banyaknya orang-orang yang berbuat dolim Iya Itu maksudnya begitu Dusakah kalau saya berinfak Sedekah bahkan membiayai umrah orang lain Tapi diam tanpa setahu suami Ibu Adab seorang istri Apapun harta yang ibu keluarkan Seharusnya setahu suami Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul Kecuali kalau suami ibu Koret Bin Medid alias bakhil Iya Kalau memang ibu tahu Suami saya ini Bakhilnya minta ampun Kalau sedekah Pasti tidak bakalan diizinin Tidak perlu Minta izin suami Tidak masalah Selama itu uang-uang ibu Bukan uang suami Tapi kalau suaminya Tidak seperti itu Maka tetap Diharuskan seorang istri Untuk minta izin Suami Karena itu yang diperintahkan Rasulullah dalam riyad Bukhari dan Muslim Dalam suaihnya Iya Apabila diundang orang Nasroni Dimana dia saudara sepupu Baiknya datang apa tidak Tergantung niat Kalau memang tujuannya adalah Untuk mendakwahi dia Supaya dia mau Mengenal agama Allah Silahkan Tapi kalau kedatangan antum Malah mundurat buat diri antum Pun juga Tidak ada Sama sekali pengaruhnya Maka kita lihat Kalau memang itu undangan sebatas Makan-makan Datanglah Tapi kalau itu disitu Disitu banyak sekali ritual-ritual Yang tidak sesuai dengan Islam Banyak maksiat disitu Maka lebih baik Jangan didatangi Kalau suami sedang dinas di luar kota Kemudian kita disuruh nyusul Boleh gak ustad Ya susul aja ibu Susul saja Tapi berusahakan dan bilang ke suami Mas saya kan gak ada mahrumnya Masa mau pergi tanpa mahrum Sementara Rasulullah SAW melarang Ya udah kamu dianterin sama adik kamu itu Ya suruh nganterin Ya Alhamdulillah dianterin Ya penting tuh bu Agaknya di luar kota Suami kesepian Kasian Ya Nanti dideketin Perempuan Saya pernah mendengar Bahwa Ridho orang tua Adalah ridho Allah Murkanya orang tua Itu murka Allah Bagaimana dengan saya ya ustad Karena orang tua saya dan suami saya Membenci saya Karena saya belajar ilmu Ya Ahlu sunnah ini Ibu Kalau ibu diatas kebenaran Maka murkanya Suami dan orang tua Itu dosa buat mereka Bukan buat ibu Ya Maka Kalau mereka tidak ridho Ibu mencari cari ilmu Allah Padahal ibu sangat butuh Kepada ilmu itu Maka itu tidak berdosa Buat ibu Yang berdosa mereka Makanya Kata-kata ridho Orang tua Itu adalah ridho Allah Maksudnya Kalau itu sesuai Dengan keridhoan Allah Tapi kalau tidak sesuai Dengan keridhoan Allah Makan itbahkan Itu malah dimurkai oleh Allah Maka pada waktu itu Tidak berlaku hadis tersebut Sebab Rasulullah Salam sabda Tidak boleh menaati Makhluk Dalam rangka Maksudnya Allah Sudah habis pertanyaannya Masih ada yang bertanya Bapak-bapak Tidak ada Kalau tidak ada yang bertanya Masih ada Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Ustaz Ada kawan saya Sebelumnya Dia Islam Kemudian Menikah dengan Non muslim Masuk ke agamanya Murtad ya Ustaz Kemudian apakah Dia bisa kembali lagi Masuk ke agama Islam Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan yang sulit dijawab Kata-kata Apakah dia masih Bisa masuk Islam lagi Karena hidayah itu Bukan di tangan siapa-siapa Tapi di tangan siapa Allah Kalau Allah Yang berkehendak Untuk memberikan hidayah Bisa Kenapa tidak Tapi kalau Allah tidak berkehendak Ya tidak bisa Cuma Kewajiban kita adalah berusaha Untuk mendakwahi dia Supaya dia kembali kepada agama Agama Allah Yang terpenting kita sekarang usaha Bagaimana mendakwahi teman saya itu Kita usahakan Terus dakwahi 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 Kalau kita sudah dakwahi Ternyata Allah belum memberikan hidayah Ya Ya Allah berfirman Sesungguhnya Kamu tidak bisa memberikan hidayah Kepada siapa yang kamu sukai Tapi Allah lah yang memberikan Hidayah Kewajiban kita adalah Berusaha saja Ya Berusaha saja Allah ma'ana Silahkan Apakah masih boleh lagi masuk Islam Oh jelas Silahkan Ya Bukankah di zaman dahulu Ada sebagian Ada sebagian sahabat yang pernah murtad Lalu masuk Islam lagi Ada satu sahabat namanya Tulaiha al-Asadi Ya Tulaiha al-Asadi ini Murtad Ngaku-ngaku jadi nabi Kemudian setelah itu kembali lagi kepada Islam Dan masuk Islam Dan mati di atas lift Islam Tidak masalah Ya Cuma orang seperti ini harus Dibimbing terus Pak Kasian Karena Ketika seseorang Masuk Islam Keluar Islam Masuk Islam Itu akibat daripada keraguan yang ada di dalam Hatinya Dan dangkal keilmuan dia tentang Islam itu sendiri Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Apakah ada doa khusus untuk mendoakan seseorang Agar beliau masuk Islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada doa khusus Yang jelas kita doakan Ya Allah berikan hidayah dia Allah mahdi Ya Allah berikan hidayah kepada dia Sebutkan dalam hadis Yang dikrutan imam At-Tabrani Imam Tirmidhi Dan yang lainnya Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW Ada orang Yahudi Di sisi Rasulullah Kemudian orang Yahudi ini Pura-pura bersin haj Tujuannya supaya Rasulullah mengucapkan Yarhamu kallah Rupanya Rasulullah SAW Rupanya Rasulullah SAW mengucapkan apa Yahdi Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu Lihat Rasulullah SAW Ketika ada orang Yahudi bersin Rasulullah SAW mengucapkan kepada orang Yahudi Apa Yahdi Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu Demikian pula kita doakan Teman kita Ya Allah berikan hidayah kepada dia Supaya masuk Islam Ya Allah Assalamualaikum Silahkan Ustadz Kita Kita berpuasa Itu tanggal 9-10 Tep 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 Terputus-putus Maaf Ustadz Tanggal 9-10 Atau 10 saja Ustadz Moharam Kata Rasulullah Kalau aku masih sempat Tahun depan hidup Langsung menetasi Saya ingin puasa Tengah 9 juga Kata para ulama Kenapa Rasulullah Ingin puasa Tengah 9 Karena tujuannya untuk menyelesihi ahli kitab Berarti disyariatkan kita puasa tanggal 9-10 Atau 10-11 Tapi kalau ibu mau 10 so doang Tidak masalah Karena Ya Yang tanggal 9 atau tanggal 11 itu Sunnah saja Tapi itu lebih utama Kenapa? Karena untuk menyelesihi ahli kitab Masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada lagi tampaknya? Silahkan Pak Kiat-kiat apa? Istiqamah Ini pelajaran khusus ini Pak Tapi gak apa-apa Secara ringkas saja Bagaimana supaya istiqamah? Yang pertama Berusaha untuk terus menjaga Supaya kita terus menghadiri majlis ta'lim Menuntut ilmu Itu sangat penting sekali Yang kedua Jauhi maksiyat Yang ketiga Berteman dengan teman-teman yang soleh Yang keempat Yang keempat Kita berusaha untuk Apa namanya Banyak-banyak berdikir Karena banyak berdikir itu Menjaga keimanan Yang kelima Kata para ulama Di antara amalan Yang bisa menyebabkan kita istiqamah Yaitu Menjaga sholat berjamaah di masjid Buat laki-laki Ada sebuah hadis Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ru'aitu rabbi al-barihata Tadi malam aku bermimpi Bertemu dengan Allah Fi ahsanis suratin Dalam bentuk yang sangat indah sekali Faqala li lalu Allah berfirman kepada aku Hai Muhammad Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit Aku berkata Aku tidak tahu ya Allah Kata Rasulullah Lalu Allah pun meletakkan tangannya Di antara dua bundaku Sehingga aku pun merasakan dinginnya Di antara dua dadaku Sehingga aku mengetahui Apa yang terjadi di langit sana Kemudian Allah kembali bertanya Hai Muhammad Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit Aku tahu ya Allah Itu tentang Amalan yang menggugurkan dosa Dan amalan yang mengangkat gerajat Kemudian Rasulullah Sabda Ada pun amalan yang mengugurkan dosa Fa masyul akdam ilal jamaat Melangkahkan kaki menuju solat berjamaah Wanti dharus sholawat iba'da sholawat Menunggu satu solat Sampai solat berikutnya di masjid Wa isbaghul wudu' indal makruh had Dan menyempurnakan wudu' di saat-saat sulit Maka Allah berfirman kepada Rasulullah Kamu benar hai Muhammad Faman fa'ala dhalika Siapa yang melakukan tiga perkara ini Asya bikhairin wa mata bikhairin Ia akan hidup dalam keadaan baik Dan wafat pun dalam keadaan baik Jaminan langsung dari Allah Bahwa orang yang menjaga tiga amal ini Hidupnya akan baik Wafat pun di atas kebaikan Menjaga solat Berjamaah Terus apa lagi? Menunggu satu solat Sampai solat berikutnya di masjid Apalagi Menyempurnakan wudu' Di saat-saat sulit Itu amalan yang besar Pak Ya yang bisa menyebabkan seseorang istiqomah insyaAllah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Pak Ustaz ketika kita solat berjamaah Setelah baca Al-Fatihah kan surat-surat pendek kita baca Tapi ini yang sir ya Pak Yang tidak disapa sih Pak Ustaz Yang tidak di Bukan sir Tidak dijarahkan gitu ya Jahar Setelah kita baca surat pendek Pak Ustaz Sementara imam di depan kan masih belum selesai bacanya Kita sudah selesai Apa kita menyambung lagi dengan surat-surat lain Pak Ustaz? Boleh Ibu Kalau Ibu misalnya baca Qulanggu Birobinas Imamnya belum selesai Baca lagi Qul'udu Birobil Falak Imamnya belum selesai Baca lagi Tabat Yada Abillah Abihu Watab Misalnya Tidak apa-apa Dalam satu rakaat beberapa surat boleh Boleh ya Pak Ustaz Karena Rasulullah pernah sulat tahajud Satu rakaat baca tiga surat Al-Baqarah Al-Ihran An-Nisa Satu rakaat tuh Coba Bayangkan Kalau Bapak Solatnya begitu Wah Masya Allah Panjang sekali Iya Masih ada yang bertanya silahkan Silahkan Ibu Menjaga wudhu di saat selesai itu maksudnya apa? Ketika sangat dingin Atau cuacanya dingin Sehingga kalau megang air aja Aduh Ya Kayak es Tapi tetap kita sempurnakan Atau ketika kita sedang sakit Ketika kita sedang sakit Sulit terasanya untuk wudhu Tapi tetap kita menyempurnakan wudhu Maka ini Yang disebut dengan menjaga wudhu di saat-saat sulit Masya ada yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Maaf Bapak apa yang bisa disarankan kepada seorang Ibu Yang kebetulan beliau sulit tidur Sampai terjaga karena takut Dalam keadaan tidurnya Apa? Bagaimana apa yang dapat disarankan kepada seorang Ibu Yang kebetulan ibunya itu sulit tidur Sulit tidur Ya dalam satu hari itu tidurnya hanya dua jam Karena beliau sangat takut Ketinggalan sholat tahajud Ketinggalan jadi kondisi Ibu ini kurang sehat Dan kelihatannya memerlukan saran-saran Yang mungkin akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Sebelumnya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilang ke Ibu itu Bu Kenapa Ibu harus khawatir Tidak suat tahajud Iya Bukankah Rasulullah s.a.w. melarang kita Belebihan dalam Mengamalkan suatu ibadah Disebutkan dalam hadis Bu Bu Rasulullah s.a.w. masuk ke masjid Rupanya Di dalam masjid ada tali terikat di antara dua tiang Kalau Rasulullah bertanya ini tali siapa Dijawab oleh para sahabat Ini tali istrimu maimunah ya Rasulullah Dia kalau sholat malam Terus lelah Dia sholat sambil gelantungan di tali itu Kata Rasulullah apa Hulluh cabut tali ini Liusolli ahadukum ala nashatih Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan Semangat Tidur aja Bu Kalau kita niatkan untuk tahajud Biasanya Allah bangunin Betul Kalau ada orang beli jam beker gede gitu Pak Ah saya mau bangun jam tiga Tapi niatnya kurang kuat Biasanya kalau dia bunyi Bangun matiin doang Tidur lagi Seringnya begitu Kenapa? Karena niatnya kurang kuat Tapi kalau kita niatnya kuat Nggak pakai jam beker pun Biasanya bangun sendiri Pak Benar Bukankah Allah berfirman Aku mengikuti persangkaan hambaku Kepada Kepada aku Kalau kita niatkan Saya jam dua insya Allah Mau sholat tahajud Tapi niat kita kuat Iya Bahkan disembukaan dalam hadis Yang dirikan oleh Ibn Hibban Siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya Dan dia berniat untuk sholat malam Lihat Iya Berniat untuk sholat malam Ternyata kalah oleh matanya Bangun baru Pas subuh Sementara sudah niat ingin sholat Tahajud Apa kata Rasulullah Allah tuliskan untuk dia Niatnya tersebut Dan tidurnya menjadi sholat Dari Allah buat dia Gara-gara kita berniat muslah tahajud Tidur kita bernilai apa Sodakoh Yang penting kita sudah niat Makanya apa Ibu Yang dianjurkan adalah Pertama Supaya kita bisa sholat tahajud Gimana Yang terpenting niat kita itu yang paling kuat Yang kedua Tidur di atas kesucian Yang ketiga Jangan tidur kemalaman Kalau bisa di awal Malam sudah tidur Jangan begadang Kemudian yang keempat Kalau bisa tidur siang Tidur apa? Tidur siang Failullah Nah ini hal-hal Yang insya Allah Bisa menjaga Apa Membantu kita Untuk bisa sholat tahajud Biiznillah Insya Allah Yang paling utama itu Sebetulnya niat Kalau niat kita lemah Biasanya untuk bangun pun lemah Allah Makanya Beritahu kepada Ibu Tadi Ibu gak usah Khawatir Ibu tidur saja Kalau niat kita kuat Insya Allah Kita akan dibangunkan oleh Allah Ibu Bilang ke Ibu Dan tenangkan hatinya Disebab kasihan Kalau dia sehari cuma 2 jam Lama-lama malah sakit Gara-gara ngejar yang sunnah Malah menyakiti diri sendiri Ini sebuah kesalahan besar tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Apakah seorang ibu yang single parent Boleh mengimami anaknya laki-laki Apakah suaranya harus Anak laki-lakinya umur berapa 8 tahun 8 tahun Iya Seorang ibu Tidak boleh mengimami Anak laki-lakinya yang sudah mumais Anak ibu umur 8 tahun itu sudah mumais Berarti yang wajib menjadi imam siapa Anak ibu Ibu tahu tidak Ada hadis yang dikenal Abu Daud Dahulu Ada seorang sohabat Yang bernama Muhammad bin Maslamah Di kaumnya dia yang paling banyak hafalannya Makanya dia dijadikan imam dan umurnya 7 tahun Dia dijadikan imam di kaumnya Sementara umurnya berapa 7 tahun Maka dari itu kalau ibu punya anak 8 tahun Yang harus jadi imam harus anak ibu Tidak boleh ibu Iya Tidak boleh ibu Silakan masih ada yang bertanya Tapi kalau anak ibu masih belum mumais Umur 2 tahun 3 tahun Maka tidak masalah Tapi kalau sudah mumais Harus anak ibu Silakan Belum sunat tidak masalah Yang penting sudah mumais Itu yang kedua Dosa orang tuanya itu Kenapa umur 8 tahun belum disunat juga Ini hak anak Karena sunat itu wajib Dan anak sudah 8 tahun Belum disunat-sunat Orang tuanya bisa berdosa apa Melalaikan kewajiban dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimanakah menganjurkan seorang laki-laki yang usianya sudah cukup tua Tetapi tidak pernah belajar sunnah Untuk menganjurkan bapak tersebut Supaya sholat ke masjid pada 5 waktu Bagaimana kata-kata yang bijak Untuk mendorong beliau Supaya mau pergi ke masjid Terima kasih Ustaz Yang paling bijak Ibu membacakan hadis-hadis kepada beliau Karena tidak ada yang paling bijak Kecuali dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pak Ini saya dapat hadis-hadis yang bagus Tentang keutamaan sholat berjamaah Ini pahalanya Kata Rasulullah Begini 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 Ya sampaikan mu hadis-hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Setelah dia tahu hadis-hadisnya Apa namanya Ada keinginan yang kuat untuk pergi sholat berjamaah Sudah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana cara mengatasi Seorang ibu Yang suaminya Bekerja di luar Berlayar Terus dia Orang ayahnya juga sudah meninggal Dan dia saudaranya juga perempuan semua Bagaimana cara dia Jika suatu saat dia harus melakukan safar Kalau memang safar itu sebuah keharusan dan mendesak Ya Sesuatu yang sifatnya mendesak sekali Maka boleh Ya karena Kaedah usul fikir berkata Kebutuhan atau hajat itu Sama hukumnya dengan sesuatu yang sifatnya mendesak darurat Maka pada waktu itu silahkan Kalau memang keadaannya seperti tadi Gak apa-apa Tapi kalau dalam hal ini safarnya itu Hanya untuk Main gitu Ustaz Istilahnya safar bersama teman-teman Bukan Bukan mendesak atau ibu Ah cuma main-main doang Ya Bukan mendesak gitu ibu Gak boleh Ustaz contoh yang darurat Contoh yang darurat itu seperti apa Ustaz? Contohnya ibu Ada sebuah kebutuhan Yang sifatnya mendesak Seperti anak sakit Harus dibawa ke rumah sakit Sementara rumah sakitnya jauh Yang ada di kota Menyerah semua Adanya di kota lain Akhirnya ibu harus bawa anak Ke rumah sakit tersebut Ya Allah Silahkan Sebetulnya Pak Melatih kesabaran itu Dengan cara Menyabarkan diri sendiri Ketika ditimpa musibah Itu sudah melatih Makanya Kesabaran itu Gak perlu ada latihan Ah saya mau latihan sabar Gimana caranya Gak makan sehari semalam Kita melaksanakan ketaatan Melatih kesabaran Puasa melatih kesabaran Bapak puasa Senin Kemis Melatih kesabaran Ujian-ujian yang menimpa kita Melatih kesabaran Makanya Kesabaran itu tidak ada batasnya Semakin kita Terbiasa dengan ujian Semakin sabar kita panjang Semakin banyak Tapi semakin kita ini Apa namanya Dimanja oleh Kenikmatan Biasanya sih Kesabarannya semakin pendek Karena kita biasa senang Ketika kita ditimpa ujian Gak sabar Kenapa? Karena kita tidak terbiasa Dengan kehidupan yang tidak menyenangkan Tentu aja Akan terlihat ketika Haji Orang-orang kaya Yang biasa hidupnya senang Ketika haji Banyak yang ngeluh Aduh kok panas Aduh kok ini Aduh kok ini Gak enak banget Ya Padahal haji itu kan Memang perjuangan Makanya kan disebut Rasulullah jihadnya Para wanita kan gitu Tapi orang-orang miskinnya Orang-orang biasa aja gitu Yang udah biasa Cuek aja Bahkan Karena keimanannya Dia merasa senang Walaupun tidur di Muzdalifah di atas Apa namanya Di atas tikarto Juga asyik aja Menikmati Kenapa? Karena apa? Keimanan Makanya akan terlihat Kesabaran seseorang itu Di saat safar juga Ketika safar Ketika haji Akan terlihat Kesabaran seseorang Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afon Tat ini Pertanyaan titipan Ada umahat yang menanyakan Dia punya anak adopsi Nah ketika anak adopsi itu berdoa Untuk kedua orang tuanya Itu jatuhnya ke siapa Tat? Ke orang tua angkat atau kandung? Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Allah melihat kepada niatnya Kalau memang niatnya adalah Untuk orang tua angkatnya Karena dia tidak tahu Kalau ini dia orang tua angkat Bukan orang tua angkat Dia anggap ini orang tuanya Ya sudah Allah maha tahu Niatnya buat dia siapa Tetap buat sesuai dengan niatnya Tapi saya kira cukup sampai disini Mohon maaf Bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati